Bener gak Pak Prabowo ngasih uang 50 juta buat mereka yang mengunjungi akun sosial media? Gimana Niel? Oke, terima kasih Bang Kaib Ini tadi sempat disinggung oleh Mas Prabu Deepfake ya Jadi konten yang terkait 50 juta giveaway dari Prabowo ini sebenarnya di kategori Oke, kita ada satu peristiwa atau satu informasi yang beredar di kita Dan juga saya dapet juga nih Bahwa Presiden Prabowo bagi bantuan 50 juta rupiah jika mengikuti akun media sosialnya Jadi ini nyampe juga informasi ini di grup Dan bagaimana sebenarnya Bener gak Pak Prabowo ngasih uang 50 juta buat mereka yang mengunjungi akun sosial media? Gimana Niel? Oke, terima kasih Bang Kaib Ini tadi sempat disinggung oleh Mas Prabu Deepfake ya Jadi konten yang terkait 50 juta giveaway dari Prabowo ini sebenarnya di kategori Deepfake ya Jadi ada audio yang diolah dengan AI Dan videonya juga diolah dengan AI Dibikinlah narasi seolah-olah ini adalah Prabowo akan memberikan 50 juta Sesuai dengan permintaan disini Follow aja akun ini Jadi Anda akan dapat 50 juta Kalau Anda menduga ini adalah hoax Silahkan dibuktikan Jadi di terakhir itu dijelasin juga Pastikan follow Nah Ini suaranya kok mirip Prabowo banget ya? Iya, karena memang AI itu udah secanggih itu Jadi memang Ada, ada Apa, aplikasinya sudah ada sekarang Mau bikin Om Gaib suaranya kayak Siapa? Michael Bublé juga bisa Sekarang pakai AI Tapi ini kan semalam dikasih ke saya nih saat Oh udah dapat Kalau dilihat sekarang ini udah ada tanda hoaxnya nih Udah, udah ditandain Semalam saya langsung lapor ke Facebook Itu gak lama Saya cek lagi udah keluar tuh Informasi ini hoax Ini akunnya ada di akun mana? Menyebar Ada Di sini yang Kedetek bantuan rakyatku tercinta Ini tayang 2 Oktober Artinya ini sudah beredar 21 hari Dan beberapa akun sudah menyebarkannya Dan juga akan membagikannya 212 kali dibagikan Reaksi saya 1700 Komentar nyaris hampir mendekati 1000 Luar biasa ya Cepat ya Cepat, komentarnya positif ya Prabowo Presidenku, terima kasih 50 juta Saya juga mau sih Karena yang beredar sekarang kan Rencananya pemerintah akan menghapus Utang ya Dari UTM Nelayan Itu pun yang menyampaikan Pak Hasim ya Bukan Pak Prabowo Belum ya Belum Pak Prabowo kan Jadi begitu ada Ada ini Jadi kelihatan related aja Oh Pak Prabowo ini lagi baik hati nih Itu salah satu karakter Yang kita tangkap Jadi di numpang juga Ini di Facebook dan di Di Facebook yang kedetek Aku cari di TikTok Tadi gak ada Di TikTok gak ada Di Twitter gak ada Cuman memang Di Facebook ini penyebarannya Sampai 212 kali Di share ulang gitu ya Nah Yang tadi Tapi dia pernah Oh iya Ini dia ketika Ngomong Ini untuk apa aja ya Gambar ini yang kemudian di crop Jadi di fake Ini antara di rumah Atau di kantor lah ya Ini ya Ini di rumah Di rumah ya Oh ada jenderal sedirman ya Gambarnya ya Di rumah dia Ya tapi ini bener deh serius Maksudnya Saya sih concern ya Dengan Pentingnya kita bikin Partisipasi publiknya Lebih kuat lagi mas Gini KomDigi ini punya Authority Untuk Take down content Semacam ini Dan platform pasti ngikut Ya Platform itu tidak mungkin Tidak ikut Sama kita Kalau kita sudah bilang itu Hoax pasti turun Oke Nah masalahnya kita memang Butuh informasi yang Apa Yang lebih Banyak Kalau perlu ya Terkait hoax ini Jadi kalau publiknya juga Memberikan kepada kita Informasi lebih Lebih Akurat Lebih banyak Gitu Itu juga akan membantu Penyebaran hoaxnya Semakin Kecil Iya Karena kalau kita bilang hoax Nanti mereka bilang Siapa lu gitu kan Kita tadi feel tapi hoax nih Iya Setiap platform Sebetulnya punya Moderasi sendiri Ya caranya sendiri ya Ada moderasi Untuk bisa Menangkap Aspirasi Publiknya Atau followersnya Tapi itu kan Butuh Proses yang lama Ya Kalau dengan KomDigi ini Kita bisa Langsung lakukan Hanya gak boleh Sembarangan juga Karena kan kami terikat juga Peraturan Perundang-undangan Kita gak bisa juga nih Konten yang Dianggapnya karena Muatannya politis Misalnya ya Terus kita Take down aja Gak boleh Kita juga gak boleh Seperti itu Tapi misalkannya berpihak lagi ya Misalkannya berpihak Gak boleh Kita harus netral Oke Tapi ada yang Ada apa namanya Perkembangan Hoax yang menurut saya Lebih berbahaya lagi Mas Prabu Itu mengambil data publik Mengambil data publik Jadi kayak Partai Perubahan Mungkin Mas Gaib ingat Ketika Anies kalah Kemudian ada narasi Anies mau bikin partai Oke 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 Waktu itu Ada yang membuat Hoax Silahkan masukkan NIK Anda Ke google form berikut NIK Foto KTP Foto Foto 3x4 Itu silahkan masukkan Karena Anies Mau bikin partai Silahkan menyumbang Nomor kending ada disitu Nah ini Ini Dua kali bahayanya Pertama Hoaxnya partai Anies ternyata gak bikin partai Kedua Data publik Diambil Itu bisa bikin Akun pinjol banyak banget Itu kalau mereka dapat Nah kalau Sudah ada Pengumpulan data Itu sudah pidana Jadi sebenarnya Malah bisa dilaporkan Ke APH ya Lewat kami juga bisa Karena undang-undang PDP Kan sudah ada Kalau doxing gitu kan Masuk ke pidana Jadi kalau dia Mengumpulkan data Tanpa izin Apalagi Disiarkan Atau disebarkan Itu sudah ada Sangsi pidananya tuh Pidananya tuh mas Di undang-undang PDP ya Bukan hanya Sangsi takdown doang Tapi udah pidana Oke Itu berapa kali kita temukan Hoax kayak gitu ya Dan yang daftar udah banyak juga Udah ada grupnya Karena lagi emosi-emosinya Emang kalau memainkan emosi Itu lebih cepat ya Oke Oke teman-teman Berarti Prabowo akan memberikan Uang 50 juta Bagi mereka yang mengikuti Akun sosial medianya Hoax atau fakta nih Hoax ya Oke Sampai erti Sampai jumpa di teman-teman Sampai jumpa di teman-teman